Baik, Bismillahirrahmanirrahim Irfah bikana المبتدسman والخبر Bihansiban kakana zayidun za basar Kada ke adhaa zhla bata amsa Kada ke adhaa zhla bata amsa Wahakada asbah sahara laysa Fati'awan fakka wazala ma'barih Arba'uha min ba'di Arba'uha min ba'di nafiin tatadih Kada ke adhaa ma'ba'adhamah zhlarfiyeh Wahya'lati ta'kunu masdariyyeh Wahya'lati ta'kunu masdariyyeh Wa kullu ma' saraftahu mima sabak Wa kullu ma' saraftahu mima sabak Min masdarin waghairihi bihil tahak Min masdarin waghairihi bihil tahak Kakun sadiqan la takun mujafiyyah Kakun sadiqan la takun mujafiyyah Wa anzur li kawni musbihan muafiyyah Wa anzur li kawni musbihan muafiyyah Maka disini setelah Nawim Rahimullah Ta'ala Menjelaskan masalah marfu'atul asma Kemudian menyebutkan Diantar marfu'atul asma al-fa'il wa na'ibul fa'il Kemudian beliau menyebutkan Mubtadak dan khobar Maka setelah menyebutkan Mubtadak dan khobar Atau ketika kita membahas Masalah Mubtadak dan khobar Kita tahu bahwasannya Mubtadak adalah isim marfu'at Dan khobar adalah isim yang marfu'at juga Syaratnya apa? Dia isim marfu'at Dia menjadi isim marfu'at dengan syarat Min kullillah bin amilin tajar rada Jadi dia harus tidak ada faktor Yang membuat dia nasob atau jer Maka kalau dia adalah isim Yang dia tajar rada Dan dia lepas dari semua faktor-faktor Yang membuat dia nasob atau jer Maka dia Mubtadak Maka dia Mubtadak Maka setelah beliau menyebutkan Membahas masalah Mubtadak dan khobar Maka beliau pun Setelah itu membahas tentang Amil-amil Atau faktor-faktor yang bisa memungkinkan Menasobkan Atau faktor-faktor yang masuk ke dalam Mubtadak dan khobar ini Faktor yang masuk ke dalam Mubtadak dan khobar itu ada tiga Ada kana wa akhwatuha Ada inna dan akhwatuha Dan lorna wa akhwatuha Insyaallah kita akan bahas Pada tempatnya masing-masing Sekarang insyaallah kita akan bahas Kana wa akhwatuha Ini adalah amil pertama yang masuk ke dalam Susunan Mubtadak dan khobar Baik Beliau mengatakan Pada baik pertama beliau menyebutkan Tentang amil kana dan saudari-saudarinya ini Itu apa efeknya kepada susunan Mubtadak dan khobar Maka beliau menyebutkan Irfak-irfakna sabosiro Bikana kelawankana Al-Mubtadak ing Mubtadak Isman ing dati isim wal khobar Atau isman hali dati isim wal khobar Lan ing khobar Biha kelawankana Insiban nasopno Jadi insiban Ini fail ambar Ada taukitnya Kemudian mafulbinya mana khobar tadi Jadi mafulbinya di belakang Jadi maksudnya gini Irfak bikan al-mubtadak isman Wan siban biha al-khobar Bihansiban Gakana koyo deni lafat Utau kau deni pengucap si roka Gakana Gakana Onosopo zaidun zaid Iku zah basorin Zah basor Zah kangduhani basor Meningalan Beliau mengatakan irfak rofakkan Bikana dengan Gana Al-Mubtadak Jadi kalau ada pada susunan Mubtadak dan khobar Gakana Maka Gana ini Merofakkan Mubtadak Dan Mubtadak tadi Tidak disebut Mubtadak lagi Tapi sudah disebut isman Disebut isim Isim Kana Gitu nyebutnya Di irfak bikan al-mubtadak Isman Rofakkan dengan Kana Mubtadak tadi Dan kondisi Mubtadak Itu menjadi isimnya Isim Kana Itu maksudnya Wal-kobar Wal-kobar disitu kan disukun Karena disukun karena Siir ya Wal-kobar Ada pun kobar Bagaimana Biha dengan Kana tadi Insiban Nasobkan Ada pun kobar Dengan Kana tadi Dengan wujudnya Kana Maka nasobkan dia Maka kita tahu disini Bahwasannya ketika Masuk Kana Dalam susunan Kata Susunan kalimat Mubtadak dan kobar Maka Kana Terfa'ul isma Watan sobul Watan sibu Al-kobar Merofakkan isim Dan yang awalnya Mubtadak Dan menasobkan Kobarnya Kemudian beliau Membuat contoh secara umum Kata seperti Seperti ucapan kita Kana Zaidun Zabasorin Sebenarnya Basorin Basor disitu Disukunkan Karena Zorulah Syir Karena Syir Aslinya Kalimatnya adalah Begini Zaidun Zubasorin Zaidun Zubasorin Zaidun Mubtadak Zub Kobar Tapi karena Ada Kana Maka tadi Koidahnya adalah Irfa' Bikanal Mubtadak Seman Wal-kobar Bihan Siban Kalau ada Kana Maka Kana Merofakkan Mubtadak Dan dia menjadi Isim Kana Dan Kobarnya Menjadi Nasob Dan dia Jadi Kobar Kana Maka Jadilah kalimat Zaidun Zubasorin Menjadi kalimat Zaidun Zah Basorin Zaidun Isumkana Marfu'un Zah Adalah Kobar Kana Man Mansubun Bilalif Mansub dengan Alif Kenapa Masub dengan Alif Kenapa Masub dengan Alif Salih Asma'ul Khumsah Zah Abuka Akhuka Wafuka Wadu Malin Abuka Akhuka Hamuka Wadu Malin Baik Kemudian Kana Judul Judulnya Adalah Kana Wah Ahwat Batuha Yang diatas Cuma Bahas Kana Dimana Akhwat Akhwat Kana Kenapa disebut Akhwat Tidak Ikhwan Nuh Kenapa Karena Kana Mu'anad Kana Itu Mu'anad Maka Karena Dia Mu'anad Yang Cocok Adalah Perempuan Karena Kalau Laki-laki Berkumpul Dengan Satu Perempuan Maka Silat Maka Yudut Kana Wah Ahwat Tuhan Bukan Kana Wah Ikhwan Wah Kana Wah Tuhan Nah Tadi Bahas Masalah Kana Dan Bagaimana Ahwat Saudari-saudarinya Kana Mana Maka Diba Yang Selanjutnya Beliau Menyebutkan Saudari-saudarinya Kana Dan Saudari-saudarinya Kana Itu memiliki Hukum Yang sama Seperti Kana Memiliki Hukum Yang sama Seperti Seperti Kana Demikian Juga Demikian Juga Adha Adha Kemudian Dulla Kemudian Bata Kemudian Amsa Adha Maksudnya Berada Di waktu Duhah Dulla Berada Di waktu Luhur Luhur Siang Bata Berada Di waktu Malam Amsa Berada Di waktu Suri Soro Menjadi Soroh itu artinya menjadi Laisa artinya bukan Kemudian Bait yang selanjutnya juga menyebutkan akhwatnya Menyebutkan akhwatnya Dia mengatakan Fati'ah Wanfaka wa zala ma'barih Maka ketika menyebutkan Bait ini beliau juga Tidak sembrono Tidak menyebutkan seperti itu saja Jadi ada maknanya Kalau akhwatkanah yang ada di Bait kedua itu adalah Memang wujudnya seperti itu Tanpa ada Tanpa ada penambahan Lainnya Tapi kalau yang setelahnya Itu ada penambahan Ada penambahan Maka dibait yang ketiga Akhwatkanah yang ada dibait ketiga Itu adalah dengan syarat Dia harus didahului dengan Adatunnafi Dengan penafian Penafian boleh dengan La, boleh dengan Ma, boleh dengan Lan, boleh dengan Pokoknya Nafi Maka beliau mengatakan Akhwat yang selanjutnya adalah Fati'ah Wa dan Infakka Wa dan Zala Ma bersama dengan Barih Barihah Maksudnya Barihah Disukun karena Luruh syiria Maka Fati'ah Infakka Zala Dan Barihah Empat ini Semuanya bermakna Sama Semuanya bermakna Zala Hilang Bermakna Hilang Gingsir Ini cara jawab Makanya Kalau tambahin Nafi Menjadi Ora Gingsir Gingsir Fati'ah Infakka Zala Dan Barihah Ini maknanya Sama Artinya Tidak Eh Artinya Hilang Artinya Hilang Ya Kemudian Beliau Melanjutkan Arba'uha Arba'uha Keempat Dari Akhwat Tuhan Tadi Arba'uha Keempat Dari Akhwat Kana Mana yang keempat Ya Fati'ah Infakka Zala Sama Barihah Syaratnya Terletak Setelah Nafi Nafi Ada Ma Bisa La Bisa Lan Bisa Lam Bisa Jadi Syaratnya Setelah Nafi Misalkan Lam Yazal Misalkan Atau Lan Yabroha Misalkan Dan Setelahnya Atau La Yanfak Atau Ma Fati'ah Arba'uha Mimba' Dinafiyan Keempat Tadi Ya Harus Terletak Setelah Nafi Ya Tat Tabih Sehingga Tat Tabih Menjadi Jelas Bahwasanya Dia adalah Akhwatnya Kana Dan Dia Beramal Dengan Amalnya Kana Kalau Tidak Ada Ma Nafi Dalam Artian Apa Mas Menjadi Jelas Menjadi Jelas Kalau Sudah Ada Empat Fe'il Fe'il Kemudian Sebelumnya Diiringi Dengan Ma Maka Jelaslah Dia Sudah Masuk Menjadi Saudarinya Kana Tapi Tapi Kalau Dia Fe'il Tidak Didaului Dengan Ma Tidak Nafi Sebelumnya Maka Dia Tidak Masuk Dalam Saudarinya Kana Zala Al Kodaru Sudah Zala Kodaru Sudah Mabung Zala Gingsir Al Kodaru Rusuan Sudah Selesai Jadi Dia Tidak Menasobkan Blablabla Tapi Kalau Mas Zala Kodaru Masih Ada Pertanyaan Kenapa Masih Ada Pertanyaan Karena Zala Didaului Dengan Nafi Kemudian Baed Yang keempat Itu Menyebutkan Satu 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 Saudari Saudarinya Kana Tapi Dia Memiliki Memiliki Suatu Yang Agak Berbeda Maka Beliau Mengatakan Kada Demikian Pula Dama Kata Dama Atau Fiil Fiil Dama Fiil Dama Supaya Dia Menjadi Saudarinya Menjadi Saudarinya Kana Maka Syaratnya Adalah Beliau Mengatakan Baedama Tapi Manya Ini Ini Bukan Atau Manya Disebut Dengan Madhwarfiah Disebut Dengan Madhwarfiah Maka Beliau Mengatakan Masdariyah Kada Kakaya Dani Mengkunu Apa Dama Fiil Dama Ba' Dain Dalam Sa' Wuse Madhwarfiah Ma Kang Bung Sedor Ma Kang Doro Pak Wah Ya Lan Utawi Ma Iku Al-Lati Kang Taku Nudadi Apa Ma Mas Dari Yatan Mas Dari Mas Dariyah disitu Maksudnya Dorfiyah Dorfiyati Dan Mas Dariyatan Tapi karena doruroh siir Karena kita ingat ini siir Banyak hal-hal yang terjadi Suatu yang tidak mungkin Menjadi mungkin disini Jadi Dorfiyah Asalnya hak itu bukan hak Tapi tak marbutoh Mas Dariyah juga sama Cuma karena ini kebutuhan siir Maka dia di lupa jadi hak Dan dia tidak dibaca Maka syaratnya Dama Adalah dia didahului dengan Ma Ma nya itu disebut Ma Dorfiyah Mas Dariyah Ma Dorfiyah Mas Dariyah Jadi bukan masuk nafi Dalam artian Kalau misalkan Dama Didahului dengan nafi Misalkan didahului dengan lan Maka dia tidak masuk Dalam kana Wah Tuhan Maka disini Dama syaratnya didahului dengan Ma Dorfiyah dan Mas Dariyah Jadi Ma nya disebut Ma Dorfiyah Mas Dariyah Apa masihnya Ma Dorfiyah Mas Dariyah Bahwasanya Kalau dalam istilah Nahu disebutkan Anna wujudaha ma'al fi'li Dama Yufidu Tahdida Tulimuddatin Ma qablahu Bitulimuddatin Ma ba'dahu Walmasdar Almu'awal minhu Wa mimma ba'dahu Yakumu Bi baham batil warfi zamani Butuh Iki kaya Butuh penjelas Eh butuh Si Dari Jalat Tolong Coba No Spital Dama Dama Daimun Apa daimu Daiman Daiman Dama Selalu Always Dama Itu selalu Dama Selalu Kalau didalui nafi Berarti tidak Tidak selalu Tapi ini bukan nafi Ma nya bukan nafi Ma nya itu Malah menunjukkan selalu Tapi Dalam arti Tapi kalau diartikan Itu tidak selalu Kalau diartikan Itu selalu Tidak selalu Tapi arti Selalu Iya Makanya Ma disini Bukan ma nafi Kalau ma nafi Nanti damanya Menjadi Tidak selalu Tapi ma disini Adalah ma Warfiah Mas Dariah Makanya Kalau kita artikan Madama Rojulun Mujitah Hidan Madama disini Artinya Bukan tidak selalu Rojulun ini Selalu Mujitah Hidan Makanya Mawarfiah Mas Dariah Maka dia Bukan ma nafi Maka beliau Tidak masukkan Dalam bab Setelah nafi Tapi Memasukkan Setelah bab Selama Torfiah Mas Dariah Kalau dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Ya Surat Maryam itu Madum Tuhaya Itu apa Sebelumnya Ayat itu Madum Tuhaya Tidak makan Tidak makan Surat Maryam Kita ambil Di Surat Maryam Kita ambil di Surat Maryam Ma 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 Dumtu Haiyan Fokusnya ke Ini Ma ini Ma ini disebut yang pertama Dia disebut Thorfiah Sifatnya Thorfiah Yang kedua Dia juga disebut Al-Masdariah Apa maknanya Madurfiah Madurfiah Tadi disebutkan Bahasanya Wujudul Ma Atau Wujudul Fi'li Dama Atau Wujudu Wujudu Ma Ya Qobla Fi'li Dama Itu Yufidu Ya memberikan Faedah Bahasanya Memberikan Memberikan Faedah Pembatasan Waktu 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 Untuk Kata Kata Sebelumnya Dihubungkan Dengan Kata Setelahnya Apa maksudnya Bingung ya Artinya apa ini Coba dibaca Baca Artinya Rehan Wocan Artinya Rehan Assalamat Ausoni Wasiyat Wasiyat Dan Dia Yaitu Allah Kepada Aku Dan Dia Memasihatkan Kepada Aku Dengan Solat Wazakat Dan Dakat Dan Selalu Madumtu Selama Selama Aku Hidup Selama Aku Selama Aku Hidup Maka Ketika Ada Ma Ketika Ada Ma Ma Ini Faedahnya Adalah Dia Memberikan Batasan Waktu Apa Yang Diberikan Batasan Waktu Yaitu Kalimat Sebelum Ma Dibatasi Waktunya Dengan Kalimat Setelah Ma Paham Ya Ma Ini Memberikan Batasan Waktu Ini Ada Dua Kata Setelah Sebelum Dan Setelah Madum Yang Disini Adalah Ausoni Bisolati Wasaka Dan Kata Setelah Madum Adalah Hayan Artinya Hayan Hidup Ausoni Bisolati Wasaka Sholat Dan Zakat Kata Sebelumnya Maka Adanya Ma Dalam Masuk Dalam Fi'il Dum Duh 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 Disini Itu Memberikan Fedah Memberikan Batasan Waktu Tertentu Atau Memberikan Batasan Waktu Kata Yang Sebelumnya Dengan Kata Setelah Jadi Kata Yang Sebelum Ini Dibatasi Waktu Kapan Akhir Batasnya Atau Kapan Rentang Atau Durasi Durasi Waktu Batasannya Adalah Dibatasi Dengan Kata Setelah Maka Selama Saya Hidup Saya Harus Sholat Dan Tapi Sudah Mati Itu Namanya Memberikan Batasan Batasan Kalau Diberici Seperti Itu Kemudian Dia Jeput Mas Dariah Karena Dia Memberikan Takwil Mas Dariah Kepada Kata Setelahnya Dan Itu Bermakna Menjadi Dhorof Dhorof Zaman Tadi Karena Ketika Dia Datang Dia Memberikan Batasan Waktu Maka Dia Seolah-olah Seperti Dhorof Dhorof Zaman Berikan Dhorof Dhorof Zaman Tidak Jelaskan Lagi Supaya Jelas Hayyan Ini Ini Kan Nisim Bukan Dhorof Zaman Tapi Ketika Dia Didauli Dengan Ketama Duntu Dia Itu Seolah-olah Dia Dia Ditakwil Masdar Dan Seolah-olah Menjadi Dhorof Zaman Dhorof Zaman Kan Kata Keterangan Waktu Kata Keterangan Waktu Untuk Apa Untuk Ini Timernya Sholat Dan Zakat Kan Ini Dalam 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 Artian Kalau Ini Hilang Dia Juga Hilang Makanya Kalau Kita Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dengan Makna Makna Dhorof Makna Dhorof Makna Keterangan Dan Masdariah Dalam Artian Kata Yang setelah Ma Itu Seperti Dhorof Dhorof Apa Dhorof Kata Sebelumnya Atau Ditakwil Masdar Agak Ribet Sedikit Tapi Itulah Ilmu Jika Kamu Bisa Belajar Secara Tafsil Maka Jangan Belajar Secara Ijmal Kalau Bisa Belajar Secara Rinci Jangan Belajar Cuma Luarnya Saja Secara Umum Belajarlah Ilmu Dengan Perinci Perinci Jangan Dengan Umum Saja Karena Kalau Kita Belajar Ilmu Secara Umum Itu Disebut Sakofi Sakofi Itu Sakofi Itu Ilmu Sakof Apa Ya Pemikir Islam Pemikir Islam Meliki Konsep Blah Blah Tapi Kalau Belajar Ilmu Secara Tafsil Itu Menjadi Alim Bukan Cuma Sakofi Sakofi Itu Ilmunya Wake Cuma Jepuk Saksendok 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 Padahal Itu Saks Saks Wajan Saks Saks Wajan Tapi Jepuk Wajan Saksendok Wajan Saksendok Jadi Tau Secara Umum Tapi Tidak Bisa Secara Tafsil Maka Alim Itu Adalah Yang Mengetahui Ilmu Dengan Segara Rinciannya Bukan Mengetahui Segala Ilmu Tanpa Perinciannya Kalau Dirinci Seperti Ini Jadi Ini Semua Adalah Jadi Dari Abha Dalla Bata Amsas Baha Sora Laisa Ma Fatiha Biasanya Sering Ma Fatiha Tapi Seharusnya Tidak Selalu Ma Ma Kadang Apa Namanya Yakhtalit Menjadi Subhat Kadang Ma Dhamma Dikira Ma Itu Karena Kalau Dia Ma Nanti Artinya Jadi Apa Tadi Tidak Selalu Karena Dhamma Itu Artinya Selalu Baik Maka Disini Desebutkan Gata Gata Semuanya Sudah Disebutkan Akhwat Kana Kemudian Sekarang Adalah Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara Kerjanya Cara Kerjanya Cara Kerjanya Beliau mengatakan Cara Kerjanya Kana Dan Saudari Saudarin Ini Dan Semua Dari Kata Kata Yang Sudah Desebutkan Yang Kamu Bisa Tasrifkan Yang Kamu Bisa Tasrifkan Min Mas Darin Termasuk Juga Mas Dar Waghairi Dan Selain Mas Dar Bihi Dengan Ma Tadi Dengan Ma Il Tahak Mengikut Juga Maksudnya Apa Makanya Disini Ada Kana Wakhwat Tuhan Dibagi Menjadi Empat Eh Dibagi Menjadi Tiga Ada Yang Tamu Tas Ruf Ada Yang Tasrifannya Itu Sempurna Maksudnya Disini Tasrifan Sempurna Itu Fi'il Mahbi Bisa Fi'il Mudhorek Bisa Fi'il Amr Bisa Mas Dar Pun Bisa Tamu Tas Ruf Tam Tamu Tas Ada Yang Nakis Tas Ruf Nakis Tas Ruf Itu Yang Dia Hanya Hanya Bisa Fi'il Madi Dan Mutorek Saja Amr Nggak Ada Mas Darnya Nggak Ada Belum 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 Masa Masa Apa Mie Iya Sik Mari Ntar Lagi Naki Sotasaruf Jadi Kalau Naki Sotasaruf Dia Cuma Ada Di Fi'il Madi Dan Mutorek Maka Mafati'ah Bisa La Yaftau Ma Infak Bisa La Yan Faku Lan Yan Faku Lam Yan Faku Lam Yan Fak Bukan Lan Yan Fak Bisa Jadi Bisa Jadi Mutorek Kalau Yang Tamu Tasaruf Dia Bisa Maldi Mutorek Amr Dan Masdar Misalkan Adha 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 Yudhahi Ibha Kan Ibhaan Dan Adhahi Misalkan Seperti itu Itu semuanya Bisa Contohnya Misalkan Asbaha Asbaha Kalau fi'ilmu Dorek Gimana Yusbihu Yusbihu Muhammadun Naiman Muhammadun Disitu Jadi isimnya Yusbihu Jadi isimnya Yusbihu Atau Misalkan Dia fi'ilamer Bata Misalkan Fi'ilamernya Apa Bata Yabitu Apa Bit Bata Yabitu Bit Nah Bata Yabitu Bit Dia juga Sama Misalkan Bit Naiman Bit Naiman Bit Adalah Dia Fi'il Nakis Dan dia Termasuk Akhwat Kana Dan Isimnya Adalah Lomir Mustadir Takdirnya Adalah Anta Dan Naiman Adalah Khobarnya Bit Tadi Kalau Ini Nakis Sutasaruf Dia Nggak Bisa Masdar Dia Nggak Bisa Jadi V Lomir Gimana Bisa Jadi V Lomir Kalau V Lomir Berarti Manya Hilang Sedangkan Sedangkan Dia Harus Adama Bukan Bukan Harus Adama Dia Harus Adana Fi Dia Harus Adana Fi Maka Disini Dia Biasanya Fi'il Kemudian Yang Terakhir Adalah Jamit Apa Yang Dimasuk Jamit Disini Jamit Disini Hanya Bisa Ditasrifkan Fi'il Mahdi Saja Laisa Laisa Laisu Laisa Laisa Nggak ada Mutoreknya Laisa Yulaisi Nggak Laisatok Cuma Bisa Ditasrif Kebawah Laisa Laisu Laisa Laisat Las Nalast Numalast Numalast Nulast Nalast Nalast Dama Dama Tidak ada Mutoreknya Dama Tidak ada Mutoreknya Dama Ada Mutoreknya Dama Ada Mutoreknya Tapi Kalau Mau jadi Akwat Kana Dia tidak boleh ada mutoreknya kenapa? iya sebentar, karena ma ini hanya bisa nyantol ke dama dalam bentuk matinya iya sebentar sebentar ini lu masih belajar teman-teman belajar dulu ayo gak boleh nakal kita suruh pulang entri, entri ayo ayo ini lu belajar masih gak kelihatan masih gak kelihatan ayo pulang tante pulang sini ganteng, ganteng, ganteng ganteng, ganteng makannya lu duduk lu ayo pulang ini maksudnya jadi selama dia bisa atau ada pembagian tasrifahnya makanya disini beliau menyebutkan wa kullu ma sorrof tahu mima sabak dan setiap ya kana dan ukhatuha tadi yang bisa kamu tasrifkan dari yang sebelumnya min mas darin baik itu dalam bentuk mas darinya atau selain mas darinya fi ilma di mutlore dan amrnya bi maka dengan kana atau dengan ma tadi iltahak dia juga ikut dalam masalah apa? dalam masalah hukumannya kemudian beliau memberikan contoh memberikan memberikan contoh contohnya ka kauliga seperti ucapanmu kun sodhikon kun sodhikon maka sodhikon disitu jadi khobar kana isim kanannya mana? bahwa mir mustadir takdirnya anta kun anta sodhikon jadilah kamu sodhikon teman ya dan misalkan termasuk juga fi il nahi disini ada fi il nahi maka tadi kurang berarti ditambah juga fi il fi il nahi ya jadi dia bisa ditastir fi il mutlorek fi il malwi fi il amr fi il nahi dan masdar kalau fi il nahi contohnya latakun mujaviyan latakun mujaviyan latakun janganlah kamu menjadi mujaviyan maka mujaviyan jadi khobar nya tanah mujaviyan mana mujaviyan? mujaviyan gimana mujaviyan apa ya hah? bukan lakun tafaddan ghaliyan kalbi apa ya keras apa ya keras gitu loh atas gitu loh pokoknya mujaviyan itu mujaviyan itu keras orang yang keras suka berbuat jahat gitu hmm tertutup bukan 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 tertutup keras keras latakun mujaviyan jangan menjadi orang yang keras wangdur dan lihatlah li kauni musbihan muafiyan dan lihatlah li kauni ya untuk wujud diriku musbihan yang berada di pagi hari muafiyah menjadi orang yang eee muafiyan apa muafiyan itu? setia gitu ya setia al kalbul wafi apa makanya kalbul wafi anjingnya setia al kalbul wafi iya musbihan khobar nya kaun musbihan khobar nya kaun muafiyan khobar nya musbihan muafiyan khobar nya musbihan kenapa kau bisa jadi khobar nya musbihan karena musbihan itu adalah masdar dari as waha dan kaedahnya tadi wakul wakul lumasorof tahu mimma sabab min masdarin waghairihi bihi iltahak dan kalau bisa ditasrif baik itu bentuk filma timutore filamer nahi dan masdar termasuk masdar maka dia juga sama beramal seperti amalnya amalnya kana maka li kauni 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 itu masdar dari apa? kana ya kunu kauni itu masdar dari kana ya kunu dan yaknya itu adalah isimnya isimnya kana khobar nya mana? khobar nya musbihan musbihan khobar nya itu juga bentuk tasrifan dari akhwat kana yaitu asbaha maka dia juga beramal seperti amalnya kana maka musbihan disini musbihan disini isimnya adalah kauni dia kemudian khobar nya adalah muafiyan jadi muafiyan itu khobar nya musbihan bingung? bingungan? rato agak bingung masatria bingung? mungkin belum paham ya saya pahamkan kalau gitu jadi gini sebelumnya itu boleh jelasin ya apa? 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 wakullu ma shorof wakullu ma shorof tahu wakullu ma shorof tahu wakullu ma shorof tahu wuz nasrif hakih sopo shirohu ingma mi mabayani sa kengmaa sabako thank wuz dihin Jadi, dan setiap Kana wa akhwat Tuhan Yang kamu bisa tasrifkan Kenapa kalau Saya terjemahkan bisa tasrifkan Karena ada beberapa Akhwat kana yang dalam kondisi Tentu dia bisa ditasrifkan situ Misalkan tadi misalkan ini Laisa, ini tasrifnya Cuma bisa pada Be'ilmah Maldi saja Dia gak bisa mutore, gak bisa amr, gak bisa bla bla Tapi kalau yang sana Ta mutasoruf itu bisa ditasrifkan Ketika Maldi bisa ditasrifkan Mutorek bisa ditasrifkan Amr bisa ditasrifkan Nahi bisa ditasrifkan Dan seterusnya Itu maksudnya Suruf tahuhu Kembali ke ma 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 maya'ud kepada Kana wakwat Tuhan Yang sudah, ma itu kembalinya adalah Mima sabak Makanya min ini Min ma sabak itu adalah Bayan dari ma Penjelasan dari ma Jadi Wa kullu mim ma sabak Suruf tahu Min mazarin Iltahak diikutkan Atau Ngikut 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 dalam hukum Dalam amal Jadi dia Sama amalnya Seperti amal Amal Amalkana Atau Kalau saya ngomong karena muhammadun koiman beginian ya muhammadun posinya jadi apa isim kana isimnya isim kana isim kana kalau koiman jadi kooparnya muhammad kooparnya kana bukan koopar muhammad lagi kenapa? karena ketika ini sudah dia berubah ini jadi koopar koopar kana sama kap kana ini bisa gak jadi fiilmu torek? bisa maka kalau dia berubah jadi fiilmu torek gimana kita ngomongnya muhammadun gimana mas satria? ko? koiman apa koimun? koiman koiman meskipun dia berubah ke mundorek hukumnya tetap sama seperti kana sekarang saya berubah haris haris kunya balik ke muhammad kanayakunu mas dharnya apa? kaunun kanayakunu kaunan ini berarti mas dar kan ya? ini berarti mas dar ketika saya ngomong kaunuhuhu ini balik ke muhammad atau gini lah gampangnya kaunuh muhammadin maka kalau saya mau bilang ngadek saya ngomong koiman apa koimun? apa han? mas satria ngomong koiman apa koimun? koiman iya mas satria ya? koiman kenapa? ini meskipun dia berubah ya kana ini kan kita sering belajar kan kana wa khuatuha gak yakunu wa khuatuha atau kaunu wa khuatuha tapi kana ini ingat kana ini meskipun berubah jadi mundorek meskipun berubah jadi mas dar atau fi'il amr dia hukumnya seperti kana pancet pasti ada isimnya dan pasti ada ko ko bar kananya maka disini kaunu muhammadin ini adalah isim kana dia isim kana majrurun mudhafun ilaih vimahalliraf'i wahuwa isim kana kaunu muhammadin kondisi muhammad itu ko iman perdiri iya mudhafun ilaih tapi yang muhammad ini vimahalliraf'in ya gitu ya paham ya jadi ini memang jangan lihat sini tapi lihat ke sini dia memang harokatnya majrur tapi posisinya posisinya posisi rova dan dia isim kana tadi misalkan kauni kauni musbihan disitu di wandur li kauni kauni musbihan mana isim kana misim kaunnya isim kananya yaknya itu sebentar ini nulis sebentar kan gak bisa kauni muhammadun ini kan jadinya mudhafun ilaih susunannya mudhafun ilaih susunannya mudhafun ilaih tapi posisi ini ini posisi rova dia sebagai isimnya karena gak bisa kita ngomong kaunu muhammadun gak mungkin kalau ini dia jadi muhammadun seolah-olah dia fa'ilnya karena ketika itu dia menjadi fa'il tapi ini sudah jadi isim mau jadi apa lagi muktadak gak mungkin mau jadi sifat jadi gak mungkin lagi karena isim jamit gak mungkin jadi sifat itu hak kata tapi kalau dihadapkan yang apa-apa yang bisa disasat kita serikan dari ka'anah dan apa iya mima sabak iya sabak ya kanawakwatuhah gitu sabako yang terdahulu yang sudah disebutkan sebelumnya dan setiap dan setiap apa yang kamu bisa tasrifkan dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya mana yang sudah disebutkan sebelumnya yakana abha wala bata amsas baha soro laisa fatiyah fakat zalam bariha damah itu masabak itu sudah disebutkan sudah 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 insyaallah nanti kalau ini di katituru tapi ini buka ciri meriti di wajah mana sampai diangin-angin sama ini ini mas atri ayah ya min mas darin wagwirihi bihi yang tulain atau bihi min mas sabak mas sabako bihi e bima sabako il tahak iya karena akwat jadi yang min mas darin wagwirihi bihi e bikan wabi adha wabizolla wabimbada wabibla iltahak iltahak mengikut dalam masalah apa? amalnya hukumnya sama amalnya sama merofakkan muptadda dan menasopkan khobat baik sampai sini ada pertanyaan? mas satria kalau ada pertanyaan mungkin ini apa namanya kosa katanya ada yang gak paham zala itu filazim zala iya filazim zala hilang artinya hilang ya sudah gak butuh maful asbaha berada di waktu pagi zala 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 pek tentunya kalimat zala zala wa mazala tilgati' mati diatis disisilah misalkan mazala muhammadun naiman muhammad masih tidur mazala orang gingsir gingsir sopo muhammadun muhammad iku naiman turu di mazala muhammadun naiman muhammad masih tidur kalau zala sadah hilang kalau tambah ima jadi tidak hilang berarti kalau tidak hilang masih infaka juga sama hilang fati'ah juga sama hilang pokoknya yang 4 ini fati'ah infaka zala bariha mananya sama tapi karena tadi harus didahuli oleh nafi supaya artinya menjadi tidak tidak hilang kan artinya kalau diatan pamah kan hilang kalau tidak hilang berarti ya tetap kan gitu basor basor penglihatan aslinya basorin baik sampai sini kalau ada pertanyaan kita ngobrol sambil makan berarti Terima kasih.